Komisaris Besar Polisi, Menteri USTKM Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, memastikan kesiapannya memenuhi panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait Sidang Sengketa Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Muhajir usai menghadiri apel gelar Pasukan Operasi Ketupat di Jakarta Rabu 3 April. Muhajir mengatakan demi memenuhi undangan tersebut, dirinya telah membatalkan keberangkatannya menuju Mesir dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan. Meski begitu, ia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri panggilan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap empat menteri pada Sidang Sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu yakni Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menkyu Sri Mulyani. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.